J.K. itu dulu terkenal dengan lagu-lagu pop manisnya Bahkan orang-orang bilang katanya, ini lagu apa sih gitu, lagunya galau semua Kalau saya bilang lagu-lagu J.K. itu lagu-lagu yang paling jujur, itu lagu nggak munafik, ditulis dari hati Kenapa? Karena temanya semua itu problem rumah tangga, problem hubungan antara laki dengan perempuan Itu cerita-cerita yang memang sering terjadi di masyarakat Nah, selain bikin pop, J.K. juga dulu pernah bikin dangdut, tapi alirannya pop dangdut, bukan dangdut benar Nah, satu hari saya dihubungin sama Supri, itu sahabat saya lama, dia tuh musik director dangdut ya, pemain keyboard Pokoknya dia orang dangdut banget Saya dulu pernah kerja sama-sama Supri, waktu albumnya Iyad Bustami, Laksamana Raja di Laut Nah, dari situ kenal Supri, lama-lama jadi akrab lah, udah kayak keluarga sendiri Suatu hari Supri hubungin saya, Mas, ini aku ada temen penyanyi, dia ada masalah rumah tangga, aku dapet lagu Akhirnya Supri tulis lagu itu, di-share ke saya, terus saya bilang, oh menarik ini konsepnya gitu Jadi akhirnya, kita coba bikin, dan saya ketemu sama penyanyinya Kalau misalnya lagu lagu yang belum terjadi, isinya teraniaya, menyakiti, disakiti, disulimi, itu takutnya jadi doa, kan Pak? Karena ucapan jadi doa, makanya aku tuh nggak pernah mau nyanyi lagu yang isinya teraniaya, menganiaya Tapi ini udah terjadi, jadi, apa-apa kan aku cerita? Bukan berdoa gitu ya, bener-bener ini jadi pengalaman pelajaran buat Novi dan buat orang-orang lain nantinya Ternyata penyanyinya tuh, saya udah nggak asing, karena penyanyinya ini dulu pernah kerja sama-sama JK, tapi lewat orang Nah, sekarang ini dia langsung direct dia sendiri yang kerja sama-sama kita Lagunya itu menceritakan perjalanan hidupnya dia yang hancur berantakan sih Dan saya waktu denger kasusnya itu juga saya pikir, kok bisa kayak begini ya, kayak film sinetron gitu ceritanya Tapi ternyata ceritanya bener, nah, karena tadi dasarnya lagu-lagu JK itu problem rumah tangga Dan itu lagu, bukan lagu-lagu yang munafik yang, yang lagu-lagu yang inilah yang nggak masuk akal Lagu-lagu JK itu temanya tuh semuanya problem rumah tangga Dan menurut saya ini konsepnya pas ya, ini problem rumah tangga, nggak di karang-karang, bahkan cenderung seperti kayak FTV ini jalan ceritanya Padahal ini kejadian bener, akhirnya saya bilang, yaudah pri ayo kita bikin Terus kita bikin bertiga sama penyanyinya juga, Novi Aila Akhirnya kita mulai eksekusi, milihin lagu Tadi cuma dapat satu lagu, terus milih lagu lain, akhirnya ada empat lagu kekumpul, terus kita bikin empat lagu Lumayan cepat sih prosesnya, karena kita ngelibatin musisi dangdut bener Seperti kayak Aco, Ari Sutan yang main bass, terus ada Mas Bambang yang main suling, Usen yang main dendang, itu teman-temannya Supri saya juga kenal sih Ya karena mereka memang sudah katam di dangdut, jadi waktu dikasih lagu ya jadi gitu loh Nah pada saat track dangdutnya itu jadi, Supri bawa ke saya, dia bilang, Mas ini bikin sesuatu yang beda kali ini Ya udah, saya dengar, saya bilang, Pri ini kalau dikasih ini, kasih itu Dan Supri memberikan kebebasan untuk boleh deh diapain gitu loh Akhirnya saya ngelibatin teman-teman saya waktu dulu saya kuliah, saya kirim filenya ke luar ya Kita kirim ya pakai WeTransfer, jasa kirim file lewat internet Akhirnya saya kirim ke beberapa teman, itu sempat dua lagu, take drum, itu saya kirim ke Itali, teman saya di sana Terus ada stringnya juga, saya kirim ke teman saya yang di London, terus ada yang juga ngisi organ, itu teman saya di Polandia Hammond ya, Hammond bener, dia memang pemain Hammond gitu Bukan karena sok kebarat-baratan sih, karena memang pertemanan itu jauh lebih simple, jauh lebih efisien, jauh lebih hemat dari biayanya juga, dari budget Kondisi kayak gini, prosesnya lumayan singkat sih, cuma 2-3 hari, selesai, mereka take Posisi lokalnya juga ada, ada teman-teman juga, kayak Hendri Lamiri, violanya, terus ada teman-temannya Supri, yang orang dangdut itu Dan ada Bung Karno ngisi pianonya Karena kita having fun sih di project ini, karena satu, kita kepengen suaranya, soundnya memang beda Yang kedua, ekspektasi saya waktu saya kirim ke luar itu, saya kepengen tahu gimana caranya orang luar appreciate lagu dangdut gitu Ada satu lagu yang benar-benar membuat saya, wah ini lagu kok gimana banget gitu, judulnya Jangan Minta Sabarku Jadi ceritanya kayaknya orang udah habis sabarnya, artinya jangan minta lagi gitu loh Jadi itu saya bilang, ini lagu kasihan amat sih, jalan cerita di liriknya tuh kasihan banget Nanti kan akan ada di Youtubenya JK juga, rilisnya Terus di SPnya itu mungkin 2 minggu setelah rilis di Youtube Akan ada di semua streaming platform seperti Spotify, Jux, kayak begitu Terus di Govern what Iesei Kau berikan kesucian Kau balas hingga yatap Kesucian kau balas hingganya Kau balas Kalau begitu saja Kesucian kau balas Begitu saja Kurang panjang sedikit ya Kesucian kau balas Mas Kalau cukup itu dibikin Kayak ngobrol yang Yang ngobrol yang nangis gitu Cukup 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 Gimana Bukan cukup Kalau di cukupnya itu bukan nyanyi Tapi ngobrol Cukup Bagiku Lagi hidup bersamamu Selesai mereka take Kirim file ke kita Terus saya satuin di studio Saya kerjain Saya akan kerja kantoran sekarang Di JK Jadi pada saat jam kerja Working hours Saya ngerjain di studio JK Di bawah Saya satuin Dengar kayak apa Kalau gak Kelar ya Saya bawa pulang Di harddisk Saya kerjain di rumah Kebetulan di rumah Saya ada studio Ya namanya Kalau musisi Ya memang hidupnya Begitu ya Jadi Kita coba Lebih simpel Kadang-kadang file-nya Saya bawa di laptop juga Jadi saya bisa ngerjain Dimana aja Seperti saya Dan Target project ini Juga lumayan cepat sih Sebulanan Lebih lah Dari Dari nol Sampai jadi Pak Nyo Pak Nyo sebelumnya Gak ngerti dangdut Nah itu dia Dan ini juga Nofi ngerasa istimewa Ngerasa ini spesial Karena memang Pak Nyo dan teman-teman Pak Nyo itu Ini collab Bukan Bukan collab Namanya apa ya Collab atau apa ya Posisinya itu Internasional Itu yang Wow gitu Jadi ini baru pertama kali sih Nofi diidingin Sama posisi internasional Saya harap Kalian bisa Simak lagunya Kasih komen Mungkin kalau ada yang kenal Sama Supri Bisa say hi Di deskripsinya Bisa nge-DM saya juga Kalau mau tanya apa-apa Atau bisa juga Tanya sama artisnya Itu nanti ada linknya juga IG-nya mereka Pokoknya Masih penasaran Hasilnya terbun Dan doainnya Mudah-mudahan Saya sih penasaran Sama responnya Bikin begini Jadi responnya gimana ya Apakah di-like Apa saya di-magi-magi Di IG Coba ya Mudah-mudahan Sesuai harapan semuanya Saya harap Kalian suka deh Sama lagunya Dan mudah-mudahan Bisa diterima Di semua orang Walaupun Kita bikin dangdut Tapi akhirnya Kalau kita dengar Tetap dangdut Karena saya bukan Orang dangdut Mudah-mudahan Itu dangdutnya Nggak bergeser Ya Senang sih Bisa memberikan warna baru Buat dangdut Karena dangdut itu Bener-bener musik Indonesia Ingat musik pop Ingat JK record Kalau sekarang Udah nggak lagi Karena dangdut bukan musik pop Jadi sekarang Sologannya kita ganti JK record Semua musik ada disini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax